Geram dengan maraknya kasus pelecehan seks dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Menteri Sosial Hoviva Indar Parawangsa mengusulkan hukuman suntik libido terhadap pelaku pencabulan. Dengan diberlakukannya hukuman ini, Menteri Sosial berharap tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seks atau pencabulan. Munculnya bukti yang menunjukkan bahwa jenazah bocah yang ditemukan tewas di dalam kardus merupakan korban kekerasan seksual, membuat Menteri Sosial Hoviva Indar Parawangsa geram. Jumat malam dalam kunjungannya ke wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menemui keluarga korban pencabulan oleh seorang tukang ojek yang juga guru ngaji dan penjaga musola ini, Hoviva menyempatkan diri berdialog dengan warga setempat. Menurut Hoviva, saat ini penjara dinilai tidak mampu memberikan efek jeral bagi para predator anak. Di hadapan para warga, Hoviva mengusulkan hukuman suntik kimia yang berfungsi untuk melumpuhkan syaraf libido bagi pelaku pencabulan. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita, khusus kekerasan seksual, katakanlah oleh hakim, di ponis hukuman penjara, keluar dari penjara, masih mungkin akan melakukan kembali. Mungkin akan kambuh, betul? Betul. Saya usul syaraf libido-nya dimatkan. Tujuh! Tujuh! Syaraf libido ini dengan zat kimia biasa, itu sesungguhnya sudah bisa dilumpuhkan. Supaya apa? Supaya tidak memangsa, supaya tidak ada korban-korban lagi di negeri ini. Usul Menteri ini langsung mendapat respon positif dari warga setempat. Dalam pertemuan ini, Mensos juga melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga korban terkait aduan tentang sikap warga di lingkungan sekitar yang sering mencemoh anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Sebelum muncul kasus PN pada September silap, Polres Jakarta Utara juga menangkap pria berinisial S alias Iwan, seorang pelaku pencabulan di wilayah Lapa Gading. Tak tanggung-tanggung 26 orang anak di RW4 Lapa Gading Timur menjadi korban kebejatan S. Vendra Kurniawan, MNC Media, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.